Perkumpulan Saung Tali Persaudaraan, PSTP, 165 mengadakan acara, jememperingati lahirnya yatim yang bernama, Muhammad, Cikal Bakal Nabi dan Rasulullah Termulia Dunia Akhirat. Dimana acara ini juga dihiasi dengan santunan anak yatim piatu, pentas seni dan tausiah dengan pencerama Kiai Haji Abdullah Satari. Dan acara sederhana dan hikmat ini dilaksanakan di kediaman Kang Firman Shah, pada pukul 13 WIB Senin 16 September 2024. Dalam acara ini turut hadir juga pembina PSTP 165, Ketua Umum PSTP, Babin Kamtip Mas Lebak Gede, Ketua RT dan RW Setempat, warga sekitar dan puluhan anak yatim piatu. Adapun acara ini dilaksanakan di lingkungan Sabrang, RT 01 RW 07, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten. Di sela acara, berlangsung juga pelantikan Ketua DPD PSTP 165 Kota Cilegon, yakni Kang Firman Shah, oleh Ketua Umum PSTP 165, Raden Salim MH, berikut laporan kontributor Lugas TV. Allahumma aswari ala syayyidina Muhammad, Allahumma aswari ala syayyidina Muhammad, wa alari syayyidina Muhammad, wa alari syayyidina Muhammad, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Ketua Umum PSTV 165, yang saya hormati para RT dan MDU. Ketua Umum PSTV 165, yang saya hormati para RT dan MDU. Ketua Umum PSTV 165, yang saya hormati para RT dan MDU. Ketua Umum PSTV 165, yang saya hormati para RT dan MDU. Ketua Umum PSTV 165, yang saya hormati. Ketua Umum PSTV 165, yang saya hormati.